Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Inilah film Indian 2 Yang merupakan kelanjutan dari Indian bagian pertama Intro Cerita utamanya masih tentang suap dan korupsi yang meraja lela Selamat menonton ya Intro Di zaman ini korupsi telah merambah segala lini kehidupan Urusan sampah hingga kesehatan dikorupsi oleh para pejabat pemerintah Salah satunya korupsi yang dilakukan Sekretaris Menteri Kesehatan Tamil Nadu Krishna Mohan senilai seribu kror atau sekitar 1,8 triliu rupiah Berbagai aktivitas korupsi yang terjadi dibuat menjadi video parodi pada channel youtube Berking Dogs Channel yang fokus pada pembuatan parodi dan sindiran politik itu Dikelola oleh empat orang muda-mudi idealis Mereka adalah Citra Arafindan, Arti, Tambes, dan Haris Jumlah subscriber mereka sudah tembus angka 1 juta Suatu hari para personil Berking Dogs melihat video di grup WhatsApp Tentang penderitaan orang miskin yang telah meminjam uang untuk pendidikan Sekelompok preman menyita barang-barang mereka karena belum bisa bayar Ijazah hasil pendidikan juga diambil paksa Padahal perjanjian mereka dengan pihak bank batas waktu penelunasan 10 tahun Tapi ternyata pihak bank sudah mengalihkan pinjaman itu ke perusahaan Amit Group Perman perusahaan memberi batas waktu 1 bulan saja Nasib orang miskin sangat memilukan Citra Arafindan pergi ke dinas pendidikan untuk mengetahui aturan pinjaman pendidikan Baru saja sampai, Citra melihat seorang gadis melompat dari atas gedung Gadis bernama Sunita itu sekarat Citra menelpon ambulan Polisi yang bersama Sunita sejak tadi justru meminta Citra tidak ikut campur Sunita disebut takut ditangkap dalam kasus ijazah palsu sehingga melompat Adik laki-laki Sunita menangis histeris melihat kakak perempuannya terluka parah Dia berteriak menuding polisi berdusta Fakta sebenarnya, Kepala Dinas Pendidikan Kirubakaran meminta uang suap 8 lak kepada Sunita untuk jabatan guru Praktik suap itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Tapi tiba-tiba Sunita dilaporkan balik dengan kasus sertifikat palsu Citra sangat marah kepada polisi dan Kirubakaran Setelah Sunita dinaikkan ke ambulan, Citra mendesak polisi menangkap Kirubakaran Tapi polisi tidak bersedia dengan alasan tidak ada bukti permintaan suap Polisi akan melakukan penangkapan jika Sunita yang memberikan pernyataan langsung Sunita tidak sempat bangun memberikan pernyataan Nyawa Sunita tidak tertolong Citra bersama teman-temannya menggelar aksi unjuk rasa di hadapan mayat Sunita Mereka menuntut keadilan agar pejabat yang telah meminta suap ditangkap Aparat kepolisian justru menangkap Citra dan teman-temannya karena dianggap membuat kekacauan Citra berkali-kali ditampar sebelum diseret ke kantor polisi Pacar Citra yang bernama Disa datang ke kantor polisi Disa merupakan putri pengusaha terpandang sehingga dengan mudah bisa membebaskan Citra dan teman-temannya Setelah keluar dari kantor polisi, Citra diomeli oleh Disa Citra diminta fokus mempersiapkan masa depan Bukan justru sibuk mengurus masalah orang lain Apalagi setelah menikah nanti, mereka berencana untuk tinggal di Amerika Citra tidak suka disalahkan Dia tidak mungkin tinggal diam dengan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi Citra juga sudah memutuskan untuk tetap tinggal di India Disa semakin kesal dengan Citra Kekasihnya itu terlalu polos Memang apa yang bisa kamu lakukan? Gonggonganmu di Youtube tidak ada artinya Sekretaris Menteri yang korupsi seribu kron memang benar ditangkap Tapi malam harinya dia sudah dibebaskan Ungkap Disa Fakta itu mengagetkan Citra dan teman-temannya Disa kembali menunjukkan video nasib orang miskin yang mengambil pinjaman pendidikan Orang itu telah mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menerima tekanan Video parodi Citra sama sekali tidak berguna Disa menegaskan idealisme Citra dan teman-temannya tidak akan mampu memperbaiki negara Para pejabat akan tetap korupsi Citra tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan itu Citra hanya akan mendapat like, subscriber, dan sedikit uang Semangat Citra tidak luntur diremehkan seperti itu India adalah negara demokrasi Mereka bisa memperbaiki negara melalui pengungutan suara saat pemilu Tapi Disa sekali lagi membungkam Citra dengan kenyataan Di negara kita pemilu bukanlah perubahan Pemilu hanya sebagai ajang pertukaran pimpinan Orang-orang yang kita pilih sebenarnya dari kelompok yang sama Jangan harap ada politisi baik yang akan datang Orang baik tidak akan pernah diberikan kesempatan Kita semua terjebak Kita tidak bisa berbuat apa-apa Itulah faktanya Tegas Disa pergi Kata-kata Disa terus terngiang di pikiran Citra Meski menyakitkan, Citra harus mengakui bahwa perjuangannya selama ini memang sia-sia Citra sulit menerima dianggap tidak bisa berbuat apa-apa Tapi itulah kenyataannya Teman-teman Citra Teman-teman Citra bingung harus berbuat apa Mereka tidak mungkin diam dengan korupsi yang terjadi Mereka juga tidak mampu menghentikan korupsi kecuali hanya menggonggong alias omon-omon Citra tidak mau pasrah dengan kondisi bangsanya Dia jadi teringat dengan seseorang yang pernah membuat semua pejabat korup gemetar ketakutan Orang itu adalah Senapati yang dikenal sebagai Indian atau orang India Hanya dia yang bisa melakukannya Dia harus datang kembali Saya yakin dia masih hidup Ucap Citra Sosok Indian alias Senapati telah menjadi legenda di Tamil Nadu Untuk menemukan Indian Citra mulai membuat tagar comeback Indian di media sosial Teman-temannya juga ikut membantu Berbagai kasus korupsi dan peneritaan rakyat disebar agar diketahui oleh Indian Jika Indian masih hidup dia akan mendengar detak jantung kita Ujar Citra Tagar comeback Indian dengan cepat menjadi trending topic Masyarakat dari seluruh lapisan hanya menyuarakan satu hal Yaitu kembalilah India Tagar itu tidak hanya populer di tingkat lokal dan nasional Tapi juga internasional Sebuah pesan datang dari orang bernama Niles yang ada di kota Taipei, Taiwan Citra langsung melakukan video call Niles memberi tahu pernah melihat Indian atau Senapati di sebuah toko kelontong Citra sangat senang mendengarnya Keyakinan Citra bahwa Senapati masih hidup terbukti benar Citra meminta bantuan Niles agar bisa berkomunikasi dengan Senapati Ternyata Senapati alias Indian yang diperankan Kamal Hasan Tetap memperhatikan bangsanya dimanapun dia berada Meski sudah semakin tua Senapati masih tetap energi Senapati kembali beraksi setelah namanya banyak disebut Nyawa seorang pengusaha besar bernama Amit Agarwal Yang ada di kapal pesiar diincar karena terkait dengan kasus yang sedang viral Keahlian Senapati dalam seni farmakalai terlihat semakin berkembang Senapati dengan mudah melumpuhkan para pengawal Amit Agarwal Senapati menerobos masuk kamar Amit yang sedang bersama gadis-gadis Senapati menggunakan jurus andalannya farmakalai untuk menotok sarap Amit Totokan itu membuat Amit berubah sikap jadi seperti wanita alias bences Amit dihukum karena telah melakukan banyak kejahatan di India Salah satunya perusahaan Amit Group menyebabkan seorang pemuda miskin mengakhiri hidupnya Karena terlilit pinjaman pendidikan Atas semua kejahatan itu Senapati menusuk Amit dengan belati hingga meninggal Kematian pengusaha Amit Agarwal menjadi perhatian serius polisi Taiwan Pihak kepolisian di sana berkoordinasi dengan petugas CBI Pramod Kedisnaswami Pramod dengan mudah mengetahui pelaku dari tulisan yang ditinggalkan Pramod menyebut pelaku bernama Senapati atau dikenal sebagai Indian Senapati juga masuk daftar buronan India sejak tahun 1996 Dia adalah penjahat yang paling dicari, kita harus segera menangkapnya, ucap Pramod Sementara Niles mencari keberadaan Senapati Sebuah pamplet ditemukan bahwa Senapati mengajar ilmu seni bela diri Forma Kalei Niles pergi ke alamat yang tertera Senapati ditemukan sedang melatih murid-muridnya Kedatangan Niles disambut baik Niles memberi tahu bahwa seluruh India menunggu kedatangan Senapati Maksud dan tujuan Niles sudah diketahui oleh Senapati Saya selalu memperhatikan India Saya sudah menunggu lama momentum seperti ini Saya pasti akan datang ke India, ucap Senapati Melalui media sosial, Senapati memberi tahu Citra tentang kedatangannya Citra sangat gembira Teman-teman Citra juga bersuka cita Mereka yakin Senapati akan mampu mengakhiri praktik korupsi di India Kembalinya Senapati ke India sudah terendus petugas CBI Pramod yang merupakan putra mentan petugas CBI Krishna Suami Pramod yakin akan segera menangkap Senapati Nama Senapati tidak pernah dilupakan oleh Krishna Suami Saya tidak bisa menangkap Senapati Saya bangga jika kamu bisa menangkapnya Ujar Krishna Suami Pada saat Senapati mendara di India Bandara sudah dikepung tentara dan polisi Senapati menyamar menggunakan identitas orang lain Wajahnya juga diubah menggunakan hiasan prostetik sehingga terlihat seperti orang Taiwan Kecerdikan Senapati tidak bisa membodohi Pramod yang cerdas Pramod bisa mengidentifikasi Senapati Krishna Suami muncul terlebih dahulu menyiapkan Senapati Setelah mereka bernostalgia sebentar Pramod dan pasukannya muncul menampakkan diri Senapati ditodong senjata Tapi Senapati tetap santai Senapati justru mengolok Krishna Suami Yang nepotisme menjadikan putranya petugas CBI Cukup mudah bagi Senapati menghadapi anak kemarin sore seperti Pramod Senapati merebut pistol Pramod Senapati kemudian menyandra Krishna Suami untuk bisa kabur Giliran Pramod yang dibuat tidak berdaya Senapati bisa meninggalkan bandara dengan membawa Krishna Suami Setelah situasi aman, Senapati kembali ke tampilan aslinya Krishna Suami dibuat setruk untuk 2 hari Senapati bisa berselfie lalu mengupload fotonya di Facebook Senapati mengumumkan akan live di Facebook jam 7 besok malam Kembalinya Senapati disambut bahagia seluruh rakyat India yang membenci korupsi Orang-orang menunggu Senapati live Pramod juga tetap memantau Senapati live dari tempat rahasia Dia menjelaskan alasannya kembali karena kondisi India sangat memprihatinkan Para politisi dan pejabat banyak melakukan korupsi Senapati mengajak seluruh anak muda India untuk melawan korupsi Perlawanan bisa dimulai dari dalam rumah Siapapun anggota keluarga yang melakukan kesalahan atau korupsi harus dilaporkan Jangan pernah kalian memaafkan kejahatan apapun dan siapapun Dulu saya sudah membunuh anak sendiri karena dia menerima sua Kalian tidak perlu menggunakan pisau Kumpulkan saja bukti dan laporkan mereka agar dihukum Hujar Senapati Ajakan Senapati bukan sekedar omon-omon Senapati sendiri sudah mulai bergerak Pengusaha besar Amit Agarwal yang telah merugikan banyak orang dibunuh oleh Senapati Pengakuan itu membuat para penguasa dan pengusaha mulai ketakutan Hebatnya lagi Senapati juga telah menculik Sekretaris Menteri Kesehatan Krishna Mohan yang telah korupsi tapi bisa bebas begitu saja Krishna Mohan sudah ditotok dan tinggal menunggu ajal Pesan kepada anda yang telah menjarah negara Segera akui kejahatan anda Kembalikan uang negara Jika tidak saya akan datang membunuh anda Ini adalah perang kemerdekaan kedua bagi saya Ucap Senapati mengakhiri live Facebook Kepolisian terlambat bisa melacak keberadaan Senapati Mereka hanya bisa menyelamatkan Sekretaris Menteri yang sudah ditotok Pramod dan anak buahnya dipecundangi lagi Ajakan Senapati untuk melaporkan anggota keluarga yang melakukan korupsi atau suap Membuat Citra dan teman-temannya dilema Disa juga tidak setuju jika keluarga sendiri harus dilaporkan Tapi Citra tetap ingin mengikuti perjuangan Senapati Citra akan melaporkan keluarganya jika memang bersalah Teman-teman Citra juga sepakat menyelidiki keluarga masing-masing Ayah Citra yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi Farada Rajan dikenal sebagai petugas jujur Farada sedang melakukan OTT alias operasi tangkap tangan Orang yang ditangkap adalah pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kak Tirvel Karena menerima suap dari pengusaha Diam-diam Citra merekam aktivitas ayahnya Saat itu Kak Tirvel berusaha menyuap Farada dengan uang Farada justru menampar Kak Tirvel Berani-beraninya Kak Tirvel ingin menyuap petugas Pemberantasan Korupsi Farada tetap menangkap Kak Tirvel Tindakan ayahnya membuat Citra terharu dan bangga Citra merasa bersalah telah mencurigai ayahnya sendiri Citra membawakan sang ayah kopi di pagi hari sebagai permintaan maaf Untungnya Farada tidak mempersoalkan tindakan Citra Ayah, saya minta maaf sudah mengikuti ayah Saya merasa sangat bersalah karena mencurigai ayah Ucap Citra menangis Bukan hanya Citra, Arti juga menyelidiki orang tuanya Kebetulan ibu Arti adalah pegawai pemerintah pada Dinas Perizinan Arti melihat dan menguping pembicaraan ibunya di telpon Dengan seorang pengusaha bernama Sakala Kala Falafan Pembicaraan itu direkam karena ibu Arti akan menerima suap dari Falafan Untuk izin sebuah proyek Arti mengikuti ibunya sampai ke kantor Sang ibu terbukti telah menerima suap dari pengusaha Falafan Arti sedih mengetahui fakta itu Teman-teman Citra yang lain tidak tinggal diam Tambes menyelidiki kakak iparnya Murti yang memiliki pendapatan besar Padahal Murti hanya pegawai biasa di kantor pusat pelayanan pemerintah Murti diketahui menerima banyak uang suap Semua percakapan mereka direkam secara diam-diam oleh Tambes Haris juga melakukan hal yang sama Rumah makan pamannya Mutapa diselidiki dengan pura-pura membuatkan video iklan Mutapa sangat senang keponakannya yang seorang youtuber mau membuatkan iklan Haris jadi mengetahui rumah makan pamannya yang sangat jorok atau tidak higienis Tapi banyak orang tetap makan disana karena Mutapa bekerja sama dengan para sopir bus Bukti-bukti yang dimiliki Haris dibawa ke Dewan Konsumen India Akibatnya Mutapa dihukum satu tahun penjara dan rumah makannya ditutup Mutapa sangat kecewa dengan Haris Keponakannya sendiri tega menghancurkan hidupnya Tambes juga telah melaporkan kakak iparnya Murti ke aparat penegak hukum Polisi datang menangkap Murti Tambes terlihat puas kakak iparnya itu akan mendapat hukuman setimpal Murti tidak bisa menahan kekecewaannya Tambes sudah dianggap seperti adik kanu sendiri Bahkan diperlakukan seperti anak Tapi Tambes justru membuatnya ditangkap polisi Kakak perempuan Tambes yang paling kecewa Tambes ditampar dan diusir pergi dari rumah Hebatnya Tambes sama sekali tidak merasa bersalah Dia telah melakukan hal yang benar Ayah Citra Farada Rajan datang menemui Kanagata yang merupakan ibu arti Kanagalata menyambut Farada dengan ramah Karena mereka sudah lama saling mengenal Apalagi anak-anak mereka bersahabat Tapi Farada datang tidak sebagai ayah Citra Farada datang untuk menangkap Kanagalata Uang suap di tas belanjaan Kanagalata digeledah Suami Kanagalata atau ayah Arti tidak terima istrinya ditangkap Dia yakin uang suap itu sengaja ditaruh petugas untuk menjebak istrinya Farada mendampar ayah Arti yang selama ini mendukung istrinya menerima suap Farada telah memiliki bukti kuat yang diberikan oleh Arti Kedua orang tua Arti shock mendengar kenyataan itu Arti dimarahi karena telah menghancurkan orang tuanya sendiri Saya melakukan semuanya untukmu demi kebahagiaanmu Ujar ibu Arti Sikap Arti tetap tidak peduli Arti tidak butuh uang suap ibunya Arti hanya ingin ibunya menjadi pegawai jujur Kata-kata Arti membuatnya ditampar oleh sang ibu Arti tidak lagi dianggap sebagai anak Bukan hanya Citra dan teman-temannya yang mengikuti ajakan Senapati Anak-anak muda lainnya juga ikut memberantas kejahatan Mereka melaporkan ayah, ibu, atau anggota keluarga yang melakukan korupsi dan kejahatan lainnya Hal yang tidak terduga, Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke rumah Farada membawa surat penangkapan Farada yang merupakan salah satu pimpinan komisi dibuat kaget Farada disebut telah melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan Farada semakin kaget lagi saat mengetahui puteranya sendiri yang membuat pengaduan Ibu Citra juga shock dengan kenyataan itu Citra tidak menyangkal dirinya yang membuat sang ayah ditangkap Ayah, saya minta maaf, ujar Citra Pada awalnya, Citra sudah yakin ayahnya orang yang jujur dan bersih Tapi ayah Arti datang setelah istrinya ditangkap Citra diomeli habis-habisan Apa kamu kira ayahmu suci? Ujar ayah Arti Saat itulah ayah Arti membongkar kebusukan Farada Selama ini Farada memang tidak mau menerima suap Tapi itu jika menyangkut korupsi kecil atau uang suap yang tidak seberapa Sedangkan pada kasus-kasus korupsi besar atau terkait pejabat tinggi Farada selalu bungkam karena menerima suap Citra tidak percaya dengan tudingan jahat itu Tapi ayah Arti semakin membuka kedok Farada Silahkan cari tahu kenapa sekretaris menteri kesehatan bisa bebas hanya dalam beberapa jam Bukan hanya itu, ayahmu juga penyebab kematian sunita, gadis yang tempat kau bela Ungkap ayah Arti Dengan rasa penasaran dan tidak percaya, Citra menggali informasi tentang bebasnya sekretaris menteri Benar saja, ayah Citra telah menerima suap dari anak buah sekretaris menteri Citra juga menemui rumah sunita yang telah meninggal Adik laki-laki sunita menceritakan secara lengkap semua yang terjadi Praktik permintaan suap dari pimpinan dinas pendidikan, Kiru Bakaran sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Ayah Citra Farada menangkap basah Kiru Bakaran Saat itu, Kiru Bakaran mengajak Farada bicara empat mata Farada diminta bicara dengan seseorang di telpon Kebusukan Farada terungkap di sini Dia sengaja menangkap orang-orang yang melakukan korupsi dan membuat kekacauan agar mendapat banyak uang Farada memberitahu sunita akan diterima sebagai guru minggu depan Tapi faktanya, sunita tidak mendapatkan SK Sunita justru didatangi polisi dengan kasus ijazah palsu Polisi menangkap paksa sunita Sunita merasa malu dituduh memalsukan nilai dan ijazah Itulah yang membuat sunita lebih memilih mengakhiri hidupnya Ayah bertanggung jawab atas kematian sunita Tegas Citra mengakhiri ceritanya Farada tidak bisa terima anaknya sendiri yang menghancurkan karirnya Sejak kecil, Citra dibesarkan dengan berkecukupan Citra selalu dimanja dan dipenuhi segala kebutuhannya Semua kebaikan itu justru dibalas dengan air tuba Citra merasa jijik telah dibesarkan dengan uang haram Ucapan Citra langsung mendapat tamparan dari sang ibu Bukannya berhenti, Citra semakin bicara lantang Pakaian dan perhiasan yang digunakan ibunya juga berasal dari uang haram Kali ini Farada yang menampar mulut kurang ajar Citra Pertengkaran keluarga itu terhenti karena Farada harus segera dibawa ketahanan Masyarakat berkerumun melihat Farada ditangkap Ibu Citra menangis meratapi nasib suaminya Citra berusaha menenangkan sang ibu Tapi ibunya bertambah emosi Citra diusir pergi karena telah membuat ayahnya sendiri masuk penjara Citra pun pergi agar ibunya bisa tenang Sementara Senapati sedang sibuk memberantas para penjahat kelas kakap yang kebal hukum Dia telah pergi ke Gujarat untuk membunuh pengusaha tambang Darshan Yang telah banyak merugikan negara dan rakyat Darshan sedang menggelar pernikahan putrinya di rumah yang bak istana Cukup mudah bagi Senapati menerobos masuk menemukan Darshan Senapati menyiksa Darshan dengan totokan ajaibnya Totokan itu membuat Darshan berubah seperti kuda Darshan berlari tanpa bisa berhenti Keluarganya dan para tamu undangan Sampai heran melihat Darshan berlari ke jalan raya Darshan terus berlari hingga jatuh dari jembatan dan meninggal Aksi Senapati tidak berhenti sampai disitu Dia mengincar nyawa pengusaha kelas kakap lainnya bernama Kisen Singh Senapati menyerang pengusaha itu di kantornya sendiri Selama ini Kisen Singh telah memonopoli proyek-proyek pemerintah Kisen Singh juga menggunakan pengaruhnya untuk mengatur kelulusan ujian CPNS Siapapun yang ingin lulus harus membayar suap Kejahatan Kisen Singh sudah terlalu berat Penegak hukum tidak bisa diandalkan Senapati membunuh Kisen Singh Itulah hukuman yang paling tepat untuknya Senapati tetap memantau perkembangan apapun Dia mengirim pesan video melalui Facebook kepada Citra Senapati menguatkan Citra dan teman-temannya agar tidak menyerah meski dibenci keluarga Citra Arafindan, air matamu yang menetes karena ayahmu ditangkap itu adalah air mata perubahan Ujar Senapati Tindakan Citra dan teman-temannya membuat Senapati bangga Oleh karena itu, Senapati mengajak Citra bertemu langsung Besok, saya akan datang menemuimu secara langsung Ucap Senapati Citra, Arti, Haris, dan Tambes sangat bahagia akan bertemu dengan sosok idola mereka Kesokan harinya mereka bersiap-siap menyambut kedatangan sang idola Tapi sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi Arti mendapat telepon dari seseorang Arti langsung mengajak teman-temannya ke rumah Citra tanpa berkata apapun Di sana sudah ada Disa yang terlihat menangis Rumah Citra juga dipenuhi oleh keluarga besar dan warga sekitar Citra bingung apa yang sebenarnya terjadi Disa juga tidak sanggup menyampaikannya Citra berlari untuk melihat apa yang terjadi Tapi Citra dilarang masuk rumahnya sendiri Bibik Citra menangis memarahi Citra Gara-gara tindakan Citra, ibunya memilih mengakhiri hidup karena tidak sanggup dicap sebagai istri koruptor Citra menangis histeris mengetahui ibu tercintanya telah meninggal Sekuatan agak Citra berusaha masuk rumah Tapi keluarga besarnya tetap tidak mengizinkan Bahkan Citra diusir pergi Citra dianggap sebagai pembunuh ibunya Ayah Citra Farada pulang diantar polisi untuk melihat mayat istrinya Farada sangat marah kepada Citra Farada memukul Citra dengan sendalnya Citra adalah penyebab tragedi itu Kamu yang membunuhnya Teriak Farada sambil terus memukul Citra Pedih dan perih hati Citra Bahkan saat proses kremasi Citra tidak diizinkan melihat wajah sang ibu untuk terakhir kalinya Citra sudah dibuang oleh keluarga Suruh si sampah ini pergi Dia bukan lagi bagian dari keluarga ini Ucap Farada Citra tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis Citra menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi Dia dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kremasi Tiba-tiba Senapati muncul dengan menyamar sebagai petugas kebersihan Citra yang sebelumnya sangat bersemangat untuk bertemu Senapati Kini tidak lagi antusias Senapati mencoba menguatkan Citra dengan sebuah pelukan Tapi Citra menolak pelukan itu Gara-gara mengikuti Senapati Ibu Citra meninggal Gara-gara Senapati, Citra tidak akan pernah bisa lagi melihat ibunya Citra menyadari satu hal Tidak ada artinya Membela kebenaran dan keadilan jika keluarganya hancur Masyarakat juga tidak butuh orang seperti Senapati Citra memutuskan untuk mengakhiri perjuangannya Senapati diminta pergi Saya orang pertama yang meminta anda kembali Sekarang saya katakan Pergilah, go back Indian Ucap Citra berteriak Citra mengkampanyekan tagar go back Indian di media sosial Teman-temannya juga ikut Hanya dalam waktu 5 menit Tagar itu menjadi trending topic Seperti tagar comeback Indian beberapa waktu lalu Senapati terusir Masyarakat yang minta dia kembali Masyarakat pula yang kini menginginkannya pergi Senapati melangkahkan kaki pergi Tanpa diduga pihak kepolisian mengepung Senapati Kali ini Pramod bergerak dengan kekuatan penuh Pramod seperti akan berperang Padahal lawannya hanya seorang pria tua Senapati tidak mau ditangkap karena misinya belum selesai Senapati menggunakan senjata asap lalu kabur melarikan diri Senapati kabur dengan sepeda roda mesin milik seorang anak yang kebetulan bermain di sana Pramod dan pasukannya berusaha mengejar Tapi tidak mudah bisa menangkap Senapati Aksi kejar-kejaran itu direkam netizen dan di-upload ke media sosial Para politisi dan pengusaha yang membenci Senapati Memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Senapati Media televisi menggunakan isu kematian Ibu Citra yang disebabkan oleh Senapati Provokasi dan agitasi media mampu memancing amarah masyarakat Senapati menjadi orang yang paling dibenci Polisi belum berhasil menangkap Senapati Pengusaha Sakala Palavan mengerahkan pereman Masyarakat yang sudah tersulut emosi juga ikut mengejar Senapati Untuk mengamankan diri dari amukan masa, Senapati masuk ke sebuah bangunan Puluhan pereman bayaran mengejarnya Kali ini Senapati tidak lagi berlari Para pereman itu harus diberi pelajaran Senapati menggunakan jurus totokannya Dalam waktu singkat beberapa pereman dibuat jadi patung Alias tidak bisa bergerak seperti di film Wiro Sableng atau Angeling Dharma Belasan pereman buka baju untuk menunjukkan ototnya Tubuh mereka memang sangat kekar seperti Binaragawan Senapati tidak mau kalah gertak Dia juga membuka bajunya Bentuk tubuh Senapati yang peot menjadi bahan tertawaan Malum saja usia Senapati sudah sangat tua Tapi tunggu dulu guys Senapati menggunakan ilmu farmakale yang dikuasainya Tubuh Senapati tiba-tiba bisa kekar dan berotot seperti para pereman Setelah sama-sama berotot, Senapati menghajar lawan-lawannya Para pereman itu terlalu mudah untuk dikalahkan Senapati memang luar biasa Tidak lupa Senapati menotok mereka untuk diubah seperti hewan Para pereman itu akan terus berlari hingga meninggal Ilmu Senapati sungguh langka bin ajaib Senapati kembali berlari untuk menjauh dari kejaran polisi Tapi ribuan masyarakat juga datang untuk membunuh Senapati Gara-gara Senapati banyak keluarga telah hancur Senapati terjebak Masyarakat mengepungnya dari segala pejuru Bukan hanya kaum muda, ibu-ibu dan bapak-bapak juga melempar Senapati Manusia yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan Kini benar-benar dibuat hina Masyarakat akan membunuh Senapati Tapi Pramod dan pasukannya datang mengamankan situasi Masyarakat dilarang main hakim sendiri Pramod sampai mengeluarkan tembakan untuk memenangkan masa Senapati sudah kalah Pramod berhasil memborgolnya Senapati biasa saja dengan penangkapan itu Hanya saja dia merasa sangat sedih karena masyarakat membencinya Senapati tidak bisa membiarkan kebenaran dikalahkan Dia menggunakan sebatang kayu di jalan untuk menotok punggung Pramod Dalam hitungan detik, Pramod dibuat setruk Pramod dilarikan ke rumah sakit Sedangkan Senapati dibawa dengan mobil polisi ke pengadilan untuk diadili Masalahnya kondisi Pramod sangat kritis Dokter menyebut terjadi penyumbatan pembulu jantung Dalam hitungan 3 jam, Pramod akan meninggal Dokter mengaku tidak mampu menyembuhkan Pramod Tidak ada ahli saraf yang bisa menyelamatkan nyawa Pramod dalam waktu 3 jam Hanya ahli ilmu Farmakale yang bisa menolong Pramod Tapi kemana kita akan mencari ahli Farmakale dengan waktu yang tersisa? Solusi satu-satunya meminta bantuan Senapati, terang dokter Ayah Pramod, Krishna suami akan melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya Suami dan keluarga membawa Pramod ke pengadilan Suami memohon kepada hakim agar Senapati diizinkan mengobati Pramod yang sedang sekarat Senapati diam tenang karena sedang berada di atas angin meski di Borgo Suami melupakan harga dirinya di hadapan Senapati Anda tahu sakitnya kehilangan seorang putra Tolong Senapati, jangan hukum saya Selamatkan putra saya, ucap suami Senapati setuju untuk menyelamatkan Pramod alias melepas tetokannya Tapi Senapati memiliki syarat yaitu dibiarkan pergi Tidak ada pilihan lain bagi suami kecuali setuju Suami meyakinkan hakim agar melepas Senapati Hal terpenting saat ini adalah keselamatan Pramod Senapati bisa ditangkap lagi Tapi jika Pramod tidak ditolong, nyawanya akan melayang Hakim setuju membebaskan Senapati Borgol di tangan Senapati dilepas Senapati meminta tidak boleh dilacak dalam waktu 24 jam jika ingin Pramod selamat Sungguh jenius, Senapati bisa bebas begitu saja Senapati pergi membawa tubuh Pramod untuk diobati Dan film Indian 2 berakhir di sana Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu saja Indian 3 yang akan dirilis pada bulan Januari tahun 2025 Sampai disini dulu ya Wassalam